Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya pertama-tama terima kasih banyak dalam satu minggu pertama cara kaya berhasil mendapatkan 1280 view dan 110 subscriber terima kasih banyak atas dukungannya dukung kami terus dengan subscribe bagi yang belum dan juga share ke sebanyak mungkin teman sahabat kerabat saudara keluarga agar channel ini bisa dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi seluas-luasnya dalam bidang investasi dan pasar modal Oke tanpa berlama-lama akan kita mulai weekly recommendation untuk IHSG minggu depan perlu Anda ketahui sebelum kita mulai rekomendasinya kami ada beberapa jenis rekomendasi ada yang harian ada yang mingguan ada juga yang hanya saham-saham yang secara teknikal cukup bagus atau break dan ada juga yang dilengkapi dengan saham-saham yang secara teknikal harus dibeli by on weakness kenapa rekomendasinya sekarang semuanya adalah teknikal karena sekarang adalah pasar yang sedang bulis kalau pasar sedang bulis yang kita bicara adalah tren jadi kita berusaha mengikuti tren yang ada berbeda sekali dengan ketika waktu saham beris kita mencari saham-saham yang terdiskon banyak yang berfundamental bagus Oke let's start with IHSG saya pikir IHSG akan bergerak dalam trading range yang mungkin sangat sempit dikisaran 4820 ya sampai sekitar 5020 mungkin itu trading range IHSG minggu depan sangat sempit tapi tapi kembali itu semua tergantung market maker tergantung pasar karena seperti yang kita ketahui US dollar terprosok yang menyebabkan bursa seluruh dunia naik jadi karena rupiah menguat juga maka Hai orang berani memindahkan aset yang dari yang aset safe heaven seperti emas dan USD ke pasar modal Oke rekomendasi kita kali ini adalah rekomendasi tentang saham-saham yang uptrend ataupun yang bisa mem-break konsolidasinya Anda bisa lihat hasil rekomendasi kami di Instagram cara kaya yang ada di description box atau Anda bisa ikuti rekomendasi-rekomendasi sebelumnya baik kita mulai secara sektoral yang pertama-tama basic industry di basic industry pertama kita punya semen gresik yang sudah empat hari berada di teritori merah sudah berada di area support untuk SMG segera Anda bisa amati karena dia masih tetap uptrend kemudian yang kedua WSBP WSBP juga bisa Anda amati berhasil menembus konsolidasinya kemudian consumer goods di consumer goods kita punya gudang garam eh malah terlihat sepertinya targetnya adalah sekitar 50.500 kemudian di infrastructure kita punya Excel yang baru mem-break resistant kemudian kalau Anda suka gorengan ada dua gorengan yang uptrend tapi ingat ya ini saham gorengan jadi Anda harus kontrol ketat Anda harus pantau ketat Anda harus siapkan risikonya atau CL-nya yang pertama adalah Fren yang kedua adalah GIA mereka sudah uptrend tapi kembali itu hanya saham gorengan ya kemudian ada ISAT yang berhasil break konsolidasi ISAT juga adalah saham yang kami rekomendasikan kemarin dan berhasil naik 7% kemudian JSMR JSMR saat ini harga sudah disupport dan masih uptrend yang terakhir Pegas Pegas berhasil tembus resistant kalau kita lihat beberapa hari terakhir Pegas memiliki volume transaksi yang cukup besar dengan kenaikan yang cukup besar kemudian kita pindah ke sektor mining di mining yang pertama ANTM yang berhasil membreak resistennya lalu Elsa yang bisa membreak konsolidasinya INCO naik dari support INDI juga berhasil keluar dari downtrend yang terakhir TINS TINS ini saat ini sedang dalam posisi strong uptrend kemudian sektor property property ini seperti mining agak agak banyak yang pertama adikarya adikarya berhasil break trading range nya kemudian ASRI yang juga sudah balik arah menjadi uptrend kemudian bumi serpong damai BSDE break resistant PT PP strong uptrend Sumarekon atau SMRA strong uptrend dan terakhir di sektor trade ada UNTR harap diperhatikan ini semua hanya rekomendasi untuk anda belajar bukan untuk anda beli ya ya keputusan beli ada di tahan anda kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang kami rekomendasikan anda bisa mempelajari anda bisa mempelajari ini kalau anda cocok anda bisa membeli dengan porsi money management yang tepat dengan trading plan yang baik dengan kontrol risiko yang baik karena harus anda ketahui bahwa IHSG sudah terus naik berhari-hari jadi semua saham-saham yang kami sebutkan ini tidak ada lagi saham murah tapi semuanya adalah saham yang sedang trend jadi kapanpun trend bisa berbalik arah jadi anda harus mengunci juga faktor risikonya terima kasih banyak kiranya ini bisa menjadi bahan untuk anda analisa selama libur market terima kasih support kami terus jangan lupa share ke sebanyak mungkin teman saudara supaya channel ini dapat terus berkembang bermanfaat bagi banyak orang maju terus mencapai profit maksimal